Halo teman-teman, balik lagi channel Wilayah Oke, kita main lagi game Captain Subasa Zero Miracle Sword Ya dah, kali ini saya punya kesempatan yang Sangat amat menarik sih ya Saya akan mencoba akun Miracle Captain Subasa Zero Miracle Sword Ini akun dari Bro Ganang Terima kasih buat Bro Ganang yang sudah memperbolehkan saya untuk Menggunakan akunnya untuk tes di Liga kali ini ya Seperti apa Liga tanpa pemain DTTF Karena banyak buat sekarang Liga itu semua player-nya DTTF Dan kalian pasti masih ngejar DTTF yang diperpanjang ya Sebelum kita lanjut ke Liga Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya Untuk menonton video ini ya Sudah ya meluangkan sedikit waktunya lah ya Untuk mendapatkan informasi yang menarik dari channel ini Dan buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel ini Kalian gak perlu lagi buat klik tombol subscribe di bawah ya Biar kalian gak ketinggalan video-video yang menarik lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang sudah setia selalu menonton channel ini Jangan lupa dibantu like-nya, dibantu komen, dibantu share-nya Karena sebenarnya gini loh teman-teman ya Ini benar-benar penghabisan banget ya banner ya Antara si Santana Eh si Santana, sorry Ya si Santana Ultra Premium Sama si DTTF ini bakal abis besok ya Setelah maintain semuanya hilang dan diganti banner baru Bannernya apa bang Kemungkinan bakal step transfer ya Seperti biasa akan mengulang lagi di awal bulan itu step transfer ya Jadi jangan boros-boros gacanya CFRP kalian buat next banner ya Kalau kita langsung masuk ke liga Aduh ini timnya sih ya wow banget sih ya Menurutku ini timnya bener-bener genre nonjapan ya Dan memang ini akunnya jarang dimainin Tapi kalian bisa lihat Ini akun timnya yang bakal aku pakai ini ya Nah ini Tim Miracle ya Miracle Buset Ini timnya keren sih ya Keren ya Dan sini ada informasi buat teman-teman yang wajib kalian tahu Oke Santana ya Kita udah punya Santana Wow ngeri ya Ada Santana Roberto Subasa MVP Ada juga Miracle Gila Aduh Gila-gila Keren banget sih Oke pertama Kalau mau pakai Santana nih Sekalian masukkan juga buat Broganang ya Santana ini kan punya trade Nah itu trade-nya ini kan Ya Gator ya 8 atau lebih nonjapan Baru nambah 77% Jadi wajib banget nonjapannya ada 8 Disini nonjapannya baru 1 2 3 4 5 6 Baru 6 ya Kalau saranku Kalau mau masukin ini Ya Gunak ya Jadi 7 Dan kurang 1 kan Masih kurang 1 Oke disini aku memberikan informasi yang penting banget nih Kalian bisa lihat disini ada miracle Trade miracle ya Miracle his own 40% ya Plus miracle his own itu ya Gak nambah ke semua pemain ya Saat miracle combo Jadi buat si Santana doang Plus statusnya boost 40% Ingat His own itu hanya untuk diri dia sendiri ya Bukan buat semua player ya 40% Dan si Roberto juga kalian bisa lihat disini Jadi ada his own ya 50% Jadi itu 50% buat si Roberto sendiri Bukan buat semuanya ya Dan kalau ini Kalau ada subasa connect ya Kalau ada subasa dia boost 50% lagi buat diri dia sendiri juga ya Buat diri dia sendiri juga Bukan buat subasa ya Itu ya Terus Si Yuga juga his own 40% Jadi ini hanya buat Yuga ya Bukan buat yang lain Ingat ya Makanya kemarin sempet banyak yang Beranggapan Wih kalau punya semua ini Bisa 100% plus plus gitu ya Ternyata itu salah Gue juga baru sadar teman-teman Ini hanya buat diri mereka sendiri ya Kecuali kalau trade miracle Yang kayak begini All player plus 30% Ini baru ngeboost Semua status pemain ya Ya ingat miracle All player itu baru ngeboost Semua status pemain ya Jadi kalau Owen itu sendiri ya Kalau saranku Kalau mau pakai Santana gini Tinggal masukin ini Kesini ya Yuga ini Menurut aku kalau Ini lebih baik dibuang aja Kalau mau maksimalin si Santana Masukin si Pierre ya Kalau masuk Pierre Ini bisa Jadi 8 ya Bisa 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bisa jadi 8 Pemain Jadi bisa ngeboost Si Santana 77% Oke itu aja Buat masukan bro ganang Dan aku akan ngetesnya Tim seperti ini aja Nggak aku rubah-rubah Dan kita pengen Masih bisa menang Nggak tim kayak gini Lawan para pemain DTTF Di liga Pastinya banyak banget ya Pemain DTTF Di liga Termasuk akunku juga Kalau nggak pakai DTTF Agak susah ya Buat cetak gol banyak Intinya yang penting Menang aja dulu sih Nggak perlu kalian Mau cetak gol banyak 1-0 juga akhirnya Nggak apa-apa Yang penting Menang Oke Kita pakai Susunan seperti ini Oke kita gas Semoga aja ketemu Player full DTTF ya Jadi ini kita bener main Non DTTF ya Seberapa susah ya Wuh CT DT Aumine Gila Apa nih Soalnya kita akan main Sampai ketemu Para player DTTF ya DTTF bukan nih Oh dia bukan DTTF ya Kita skip ya Oke kita cari lagi Masih ada 2 kali kesempatan lagi Kalau 2 kali kesempatan nggak ada Udah kita mainin ya Karena akun ini Waduh Wih Gila lo nggak ada namanya Kok bisa Ini gimana ceritanya bro Nggak ada namanya men Player apa nih Anjas Ini mah player Jopo Kok bisa nggak ada namanya ya Ah Aneh Nggak ada namanya lo Kita skip lagi Kok bisa nggak ada namanya Keren ya Aneh Serius loh Tuh Bisa nggak ada namanya Oke ini Dapat nggak dapat Kita tes langsung Di Liga ya Brutal FC Oke Kita tes Sekarang terakhir Nggak ketemu DTTF nih Kita pake Speed 1 aja ya Ada DTF Tuh 1 Dia punya 1 doang Nggak apa-apa lah ya Kita lihat ya Aku miracle Intinya Santana Bener-bener Foto full Non Japan Kalau mau pake Santana Maksimal Apa nih Wiss Ngeri sih si Ganang Pake bajunya Victory Ini Victory ini Baju cheater Victory ini Ini jarang ada yang pake Sekarang ya Wah Di mama Mama beginian Guardian Angel Save Bro Di mama Genzo ini masih Ya Kepake lah ya Buat lawat Player-player Kayak gini Mas Kita lihat ya Tadi kan Sebelum miracle Nanti aku kasih tau Ya Mengenai miracle His own Dan All player Oke Kalks Mantep Kena Langsung pas Sensor Pas sensor Oh bukan pas Sensor Aigo Oke Ini kan Kita akan miracle Kita akan miracle Nanti kalian bisa Lihat di pojok Situ ya Kita akan Shoot Pake si Roberto Nah ya Miracle nya banyak Itu ya Tapi itu tuh Ada his own nya ya Temen temennya Ingat ada his own nya ya Jadi kalian Harus cek cek dulu Waduh Lawan DTTF Men Mati Gua Gila Oke Jadi inilah Kejam nya Player DTTF Di liga Ini ya kan Bisa lihat Juan Dias Gua Yang udah ratusan ribu Mati Karena DTTF Kenapa DTTF Itu bisa menguasai Liga Sekarang Ya Sedikit saran aja Kalau statusnya Nangdung Gitu Gak bintang 6 Ya kan Wah Agak berat Lawan Player DTTF Apalagi Kalau player DTTF Udah pada Bintang 6 Wah ngeri Gitu Ini masih ada Chance Kalau buat lawan-lawan Yang lain Tapi kalau buat lawan DTTF DTTF Agak berat Bisa di bagel Terus Oke Kita gas lagi Kita masih Mengharapkan Yuga Coba ya Yuga Miracle Bus 40% Tambah subasa 30% Jadi 70% Kalian bisa lihat Ini statusnya Si Yuga Mana sih Nah Si Yuga Statusnya 30.000 Kliknya Ada boost 70% Dari Threat Shizubasa Yang Ini nih Sama His own Dia 40% Oke Jadi patokannya Gitu ya His own Sama All player Itu beda Untuk Threat Miracle Ya ini Merece Santana Turn Ini Gue tuh Gak tau ya Seneng banget Gue sama skill Santana Turn Ini Keren Gitu Keren Pas lirikan Matanya Nih Itu Keren Banget Keren Itu asli Skill Charge Dribble Lagi ya Enak Santana Mamam Tuh Final Tiger Gila Itu Termasuk skill Yang keren Si Final Tiger Kayak Neo Tiger Menang Masih Masih Menang Masih Menang Buat lawan Gezo Ini Masih Menang Santana Juga Kalau dikasih Shot Kalau full Non Japan Ngeri Kan 77% Assafnya Ngebost Pasti Menang Cuman Ya Gitu Kalau Main Gak ada Player Dttf Gak bisa Cetak Angka Banyak Kalau Kalian Gak Ngandelin Pass End Shot Skill Dari Trade Player Karena Trade Player Pass End Shot Sangat Berpengaruh Sekarang Teman Teman Jadi Manfaatkan Player Player Yang Ada Terutama Kalau Kalian Mau Gacha Gacha Delimited Gacha Di Tf Atau Gacha Di Banner Pass End Shot Player Itu Yang Berguna Banget Si Menurut Sekarang Kalau Cuma Gacha Gacha Kayak Skill Skill Yang Rece Enggak Usahlah Buang Buang RB Kalian Doa Apalagi Ngesut Pakai Roberto Wah Udahlah Ngesut Pakai Roberto Mau Menang Santana Turn Ini Dia Santana Turn Asik Itu 240an Kalau Kalian Pakai Full Non Japan Bisa Mungkin Sampe 300 Ribuan Skillnya Masih Standar Ini Juga Termasuk Keren Skill Dribble Si Dias Menang Element Ini 100% Ngebus Sudahlah Genzo Aduh Di Mamam Lu Di Mamam Udah Di Mamam Nah Ini Skillnya Juga Masih Standar Jadi Sebenernya Kalau Tim Kayak Gini Kalau Mau Fokus Buat Bro Ganang Mau Fokus Non Japan Non Japan Saja Save RB Nunggu Muncul Natu Reza Nunggu Natu Reza Mungkin Tapi Paul Kita Nggak Tahu Nanti Natal Ya Inga Selalu Ada Kejutan Dari GMO Itu Pokoknya Halur Kalau Mau Non Japan Non Japan Sekalian Kalau Japan Japan Sekalian Udah Dua Genre Ini Aja Sih Kalau Yang Mau Fokus Tapi Kalau Kalian Mau Fokus Di Asia Bisa Juga Di Watch Challenge Campur Itu Ya Buah Gua Disut Men Tidak Semudah Itu Dan Masih Kepakai Genzo Ini Tadinya Tier Menurut Tadinya Ini Bener Top Keeper Saat Ini Dulu Ya Sebelum Muncul DTTF Ya Sekarang Ya Jadi Posisi Dualah Semenjak Muncul Genzo DTTF Sayang Banget Si Genzo Ini Tapi Aku Yakin Sintar Genzo J Versi Satu Ini Bakal Di Up Jadi Bintang 6 Karena Subasa Aja Yang Premium Udah Di Up Jadi Bintang 6 Subasa Mitsugi Udah Di Up Yang Premium Jadi Bintang 6 Tinggal Genzo Belum Santai Padahal Dulu Pengen Banget Aku Punya Genzo Itu Tapi Udah Udah Dikasih Genzo DTTF Bersyukur Sama GMO Jadi Teman Teman Ya Inilah Sulitnya Main Liga Kalau Kita Cepetin Kalau Nggak Punya Pemain DTTF Agak Berat Bukannya Nggak Bisa Agak Berat Jadi Lebih Kalian Turunkan Status Kalian Aja Ini Termasuk Koki Si Ganang 5x Nyari Nggak Ada Yang Full DTTF Skywing Lewat Masih Kepake Santana Si Roberto Ini Mungkin Bagi Sebagian Orang Bilang Genzo Roberto Udah Nggak Bisa Ngalahin DTTF Tetep Bisa Ngalahin DTTF Bisa Cuman Dengan Catatan Wajib Dia Dikombo Sama Para Pemain DTTF Juga Karena Kalau Para Pemain DTTF Kena Lockdown Juga Nggak Bisa Ngalahin Status Standar Si Roberto Nanti Mengenai Penjelasan Status Status Itu Aku Akan Buat Di Video Yang Lain Biar Lebih Enak Lagi Gimana Cara Perhitungan Status Kalau Kena Lockdown Penasaran Kan Jangan Kelewatan Tetep Pantangin Channel Ini Terus Easy 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 Cuman Asli Kalau Kalian Memang Apa Ya Punya Akun Baru Full DTTF Adalah Liga Main Santai Aja Oke Kita Cepetin Speed 2 Dan Kali Ini Kita Coba Pakai Si Juga Kalau Pakai Si Margus Nggak Akan Bisa Menang Lawan Si Genzo Ya Fix Itu Nggak Akan Menang Yah Goal Kick Habis Ya Jadi Itu Aja Teman Teman Untuk Tes Akun Miracle Kapten Zil Miracle Shot Ya Nggak Wow Banget Gitu Ya Kalau Sekarang Ngetes Liga Pakai Pemain Non DTTF Kayaknya Kurang Wow Emang Kurang Greget Ya Kurang Greget Karena Karena Apa Memang Aduh Pemain DTTF Ini Ngerusak Ngerusak Pola Meta Saat Ini Teman Teman Jadi Ya Itu Aja Si Saran Dari Saya Juga Buat Brogana Mungkin Buat Teman Teman Yang Punya Non Japan Udah Fokus Aja Non Japan Kalau Mau Fokus Fokus Aja Nunggu Natureza Atau Rifah Atau Pemain Non Japan Yang Lain Leo Aja Belum Muncul PP Belum Muncul Asik Udah Jauh Bang Oke Laya Itu Hanya Spekulasi Spekulasi Aja Biar Kalian Makin Semangat Build Non Japan Oke Teman Teman Sekian Untuk Video Kali Ini Jika Kalian Suka Dengan Video Kalian Boleh Like Kalian Boleh Dislike Kalo Kalian Kritik Dan Tinggal Komen Aja Di Bawa Bebas Yang Perting Sopan Pokoknya Komen 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 Terima kasih.